Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita teruskan maling kemarin malaikat sudah ketika Agusti Allah memberitahu ini jailun filardi khalifah ternyata malaikat ini malaikat semacam bahasa halusnya protes wadul terus pun dipanjirkan Gusti indah terus akan menusong menusong ini kan tetapi Gusti Allah awak mulu kok iso ini aklamu mala taklamu ini cekl saya tunggu ini aklamu mala taklamu makanya tiangnya pun gampang-gampang protes pun gampang-gampang buat tenteri terimu banyak jadi ternyata kados jaman rasul itu rasul membuat kebijakan ini diprotes biasa itu memang jadi makanya jangankan pengurus takmir atau pengurus yayasan nabi ya diprotes kenapa opanjengan ngangkat arek cicilik saya jajipang lima perang kaya jahit bin harisah oleh sahabat-sahabat senior protes nah itu memang watak kita ini kan itu tapi oleh karena itu monggo kalau kita betul-betul belajar tumemen tumemen belajar tumemen supaya betul pasrah bongkoan kalmayit fibainiyadil ghasil dengan Gusti Allah itu harus bisa menempatkan diri kalmayiti pibainiyadil ghasil seperti mayit di tangan orang yang sedang memandikan wotan 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 bu mayit nyewun sahbun likboi kan wotan wotan nyewun sampone natur atau sampone enggak apa kan enggak pernah nah itu tidak panggusti Allah nah malaikat ini ini uji uji coba ketika malaikat yang menyatakan matuk marun layak sunawaha wayuf aluna matuk marun malaikat itu sudah digadah cap layak sunawaha orang pernah sedikitpun bermasyat ke depan Gusti Allah wayuf aluna matuk marun dan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Gusti Gusti Allah lho kok usul padahal usulnya ku say saja nih usulnya pun say say makanya kalau kita gak ada usul kalau tidak ada konsekuensinya perlu dipertimbangkan ulang kalau ada usul ini usul ini usul ini monggo usul say tetapi kalau memang tidak konsekuen tidak konsisten tidak istiqomah usulan-usulan itu wongkelas malaikat mawan oleh Gusti Allah di dipahido awamu kok usul lho sing aneh-aneh ini aklamu ma lataklamun aku wiki lho lu wihru tinimang opo-opo sing awamu orawer oraweru oleh karena itu akhirnya kontes ayo kita coba kalau awamu gak terima jadi memang kalau kita usul tidak diterima kan rodo-ono gondone lah ngerti gondok gondok itu kaya-kaya ora terima saya ke Gusti Allah akhirnya awamu kaya-kaya cik ono res-resnang hatimu ora terimu nah makanya Gusti Allah saya ke ngetes nah ini nah ini Gusti Allah untuk awamu kalau gak terima baik saya inginnya setelah Gusti Allah menjadikan Nabi Adam wa'allamah nuli nah karena ada wawu ini masih serangkai dengan ayat sebelumnya wa'allamalan nuli Gusti Allah ngulangi mendidik meminterkan lah bahasa sekarangnya itu memandaikan wa'allamalan mengulangi Gusti Allah adama ing Nabi dan apa yang di ajan kau kus Ao al asma'al musamaya semua nama nama jadi apapun makhluk Gusti Allah itu punya nak punya nama harus punya nama Oleh karena itu kita Yang oleh Gusti Allah itu Dititipi juga Punya anak Makanya Rasul mengingatkan Ayuhsina Ismahu Begitu kamu punya anak Berilah anak itu Dengan nama yang baik Jangan asal Asal nama Setelah Dijenengi sing saya Oh jeneng saya mawan Kadang-kadang masih terjerungus Kepada perbuatan yang Contohnya Para sohabat sekelas sohabat pun Abdurrahman Ibnu Muljam Abdullah bin Sabah Namanya Abdullah Tetapi ternyata pekerjaannya Juga tukang Membuat iisu Jadi jangan kaget Kalau panjir dengan sekarang Ada orang yang ahli hoak Ahli hoak Nah Kaisian pun wantan Cuman sekarang itu hoaknya Ditambah dengan fasilitas Canggih Sehingga bisa menghasut Gara-gara hoak itu Akhirnya juga Sayinina Ali terbunuh Jadi terbunuhnya Dibunuhnya Sayinina Ali itu Gara-gara sayembara juga Sayembara hoak Sayembara hoak Ada seorang nenek tua Ngapunten bu Sudah nenek tua Ini kan Riwayatnya ngapunten Nenek tua ini Memprovokasi Anak gadis Yatim Kuantik Kuantik Mekah itu paling cantik Kota Mekah Madinah Mekah itu Pokoknya dua kota itu Paling cantik Nggak usah disebutkan namanya Si gadis ini Ditinggal meninggal Bapaknya Nah bapaknya itu Meninggal Gara-gara Dia ikut perang si Sipir Nah oleh bapak Oleh si tuwe ini Si mbok tuwe ini Diberitahu Bapakmu mati Gara-gara Sayinina Ali Nah oleh karena itu Dia mengkonteskan diri Siapa yang berhasil Membunuh Sayinina Ali Maka saya siap Jadi istrinya Dihasut Jadi Hasut-menghasut itu Bukan hanya sekarang Makanya Bapak-bapak Kalau ngurusi masjid Ngurusi musola Wih Perja mati-matian Pak ono sing hasut Weh Ya terimolah Alhamdulillah Sebagai sarana Untuk apa Ngurangi busok Panjenengan Nggak Jenengan tobat Belum tentu diterima Tapi kalau ada orang yang Memfitnah Orang yang hasut Kan lumayan Ada yang Menanggung Busok Panjenengan Panjenengan Kan ecok Ada yang menanggung Busok Panjenengan Terima kasih Sampai Akhirnya Karena si Bina Ali Akhirnya Akhirnya Sudah Orang Kene Dapat Gadis Yang cantik Tambah Dosa Lagi Yang itu Makanya Kalau kita Melakukan sesuatu Dengan emosi Melakukan sesuatu Dengan Tanpa Perhitungan Yang Tidak Tabayun Maka pentingnya Maka pentingnya Inja akum pasikum Binabain Patabai Saat dulu Minimal hamil Itu 6 bulan Makanya Prematur Prematur Itu Jangan disalahkan Memang Para ulama Memberi batas Minimal Anak lahir Itu 6 bulan Maksimalnya 4 tahun Kalau Panjengan Besok Yang belum punya suami Yang punya istri Hamil Sampai 4 tahun Jangan Diceser Untuk Bisa Melahirkan Putra Putra Sekelas Imam Syafi Imam Syafi Jadi Semakin lama Semakin bagus Dalam kandungan Betul Pak Jangan titan imawan Semakin lama Dalam kandungan Itu ada Semakin Ada istimewanya Karena Didoakan oleh ibunya Semakin Semakin lama Kan ibu itu Mengandung Itu kan Bukan ngeresulohnya Semakin lama Kalau ngeresulohnya Semakin lama Lahirnya Nanti Munggong Jadi 4 tahun Maksimal Jadi usia minimal 6 bulan Maksimal 4 tahun Wongkulomawan 12 bulan Kocatnya ibu Rasulullah Berapa bulan Siapa yang Tahu Ibu Ibunya Rasulullah Mengandung Rasulullah Berapa bulan Bukan 9 bulan 10 hari Lebih Dari 9 bulan 10 hari Apa saja Nama-nama Yang diberikan Diajarkan oleh Gusti Allah Hatalkos Atta Walkusai Atta Kayu-kayu Yang besar-besor Kayu kecil Semua apapun Itu ada namanya Kalau tidak ada Ya diberi nama Oleh kita Kayak Corona Kan yang beri nama Ya Menusoh Summa Arodhum Nuli Berpaling Sopok Gusti Allah Katanya Kepada Siapa Kepada Para Malaikat Yang ini Saya Kepada Malaikat Kalau memang Kamu ini Betul-betul Apa namanya Tidak Masih belum terima Ketika Gusti Allah Negur Ya Fakola Makanya Dikosopo Gusti Allah Ambi Uni Eh Saya Awakmu Para Malaikat Beritahukan Ke saya Saya Gusti Allah Disini Niknya Gusti Allah Disini Beritahukan Tentang Apa Bi Asma Iha Ulai Dengan Nama-nama Yang Sudah Diajarkan Oleh Gusti Allah Kepada Nabi Adam Untuk Menyebutkan Satu Persatu Sepisis Sepisis Dari Makhluk Sepisis Satu Jenis Ya Macem-macem Sepisis Itu Ya Ada Dalam Itu nanti Di belakang Itu kan Ada Satu Sel Pun Itu Ada Nama Ada Namanya Ya Satu Sel Pun Itu In Kuntum Sodikin Yentolamun Onosirokabehe Para Malaikat Termasuk Orang-orang Yang Ben Disini Mahal-mah Dianggap Seperti Jadi Malaikat Dengan Gusti Allah Itu Dialog Biasa Gusti Allah Dengan Para Rasul Dialog Biasa Tetapi Jangan Dikte Gusti Allah Kok Didikte Nah Ketika Gusti Allah Didikte Rasul Wajah Ditegur Wala Takul Lan Lishai In In Fa Ilun Zalika Wada Ilah Ayasha Allah Eh Nabi Muhammad Wah Kalau Kamu Melakukan Satu Memang Betul Awamu Itu Aku Si Genggem Wala Dinafsi Biadihi Tetapi Ojo Disi Iker So Padahal Sekelas Rasul Wajah Ditegur Ojo Disi Iker Kerso Rasul Waktu Itu Dimintai Penjelasan Tentang Sesuatu Yang Belum Ada Keterangannya Dari Gusti Allah Jawab Rasul Ya Nanti Besok Saya Akan Mendapatkan Wahyu Ternyata Sampai Beberapa Minggu Beberapa Bulan Tidak Turun Wahyunya Itu Akhirnya Turunlah Teguran Wala Takulana Lishai In In Nifah Ilun Zali Kagoda Ila Ayasya Kamu Jangan Berjanji Besok Akan Melakukan Apa Kita Ini Untung Untungan Sekarang Bisa Besok Apa Tidak Tau Kita Karena Kita Masih Di Dalam Genggaman Gusti Allah Dengan Almuhid Gusti Allah Kita Digegem Makanya Ada Unen Unen Para Wali Al Insan Fillah Kal Huti Fil Bahri Manuso Dengan Gusti Allah Itu Sajane Koyo Uiwak Nang Lautan Manuso Itu Iwae Gusti Allah Koyo Koyo Lautan Jadi Gak Iso Diluar Genggaman Fibu Rudim Musayadah Sekalipun Kamu Bersempunyi Di dalam Batu Yang Atos Suatu Yang Itu Tetap Akan Terpantau Oleh Gusti Gusti Allah Makanya Gusti Allah Malah Tak Lamun Boleh Jangan Goroh Boleh Jangan Membuat Isu Membuat Tajasus Silahkan Tetapi Hati-hati Gusti Allah Tetap Mirsa Mirsani Terutama Ini bukan Mendiskritkan Ibu 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 Kalau Suaminya Sudah Rajin Jamaah Kados Ngetan Niki Oleh Sampai Jangan Gorohi Su Suami Oleh Sampai Bujui Su Suami Bahayan Suami Yang Suami Yang Soleh Berarti Ada Suami Yang Tidak Soleh Jangan Berposisi Harus Menjadi Suami Yang Soleh Pun Soleh Soleh Gambarannya Suami Yang Soleh Sinten Nabi Nuh Garanya Suami Sinten Sinten Fir Aun Jangan Itu Berlagak Fir Aun Atau Berlagak Nabi Nuh Kalau Berlagak Fir Aun Istri Jangan Selamat Jangan Tidak Nelaka Tapi Berlaku Nabi Nuh Nabi Nuh Selamat Istrinya Boten Selamat Nah Kalau Panjenengan Jadi Suaminya Nabi Nuh Istri Istrinya Seperti Khadijah Pun Nantas Jangan Garo Su Suami Bahaya Sebab Kata Rasulullah Seandainya Yang Seri Suka Sampaikan Seandainya Kamu Suruh Nyembah Bukan Husti Allah Maka Suami Yang Taat Yang Soleh Itulah Yang Harus Kemas Kamu Sembah Kan Ngoten Hadisnya Ngoten Makanya Ada Istilah Pitu Turwong Jawa Surgo Nunut Nerokok Katut Tapi Sekarang Surgo Nunut Nerokok Ayah Awamu Aku Ramelol Itu Kalau Istrinya Istri Fir Fir Aun Kan Ngoten Nah Mengapa Ini Penting Karena Banyak Nunsewu Contoh Ibu Kalau Mau Memberi Kepada Orang Lain Harus Ijin Su 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 Supaya Bayangkan Sholat Sholat Sunnah Dengan Melayani Suami Itu Cik Utomo Melayani Su Su Suami Itu Kalau Suaminya Suaminya Tipenya Nabi Nabi Nuh Sholat Jumat Dengan Kausah Sholat Jumat Datang Sholat Suami Sholat Jumat Disajikan Senyum Ya kan Dapur Opo Kasur Iya kan Apa Sumur Wari mana Wari mana Kok Suruh Nimbo Suruh Umbah Umbah Repot Itu Ini penting Kita Ini Sebab Ini Nanti Pengaruhnya Juga Kepada Anak Memberi Tuladan Memberi Contoh Kepada Putra Putri Karena Sekarang Ini Dengan Satu Tahun Kita Lockdown Sekolahan Tidak Luring Itu Pengaruhnya Terhadap Mentalitas Dan Moralitas Anak Oleh Karena Itu Bapak Bapak Yang Harus Jadi Pendidik Ibu Ibu Dengan Contoh Dengan Apa Mulai Dari Uswah Mulai Dari Rajin Kemesjid Masa Rajin Di KP Kemesjid Anak Sekarang Apalagi HP Itu Penting Ini Di Introspeksi Supaya Kita Ini Seperti Ini Gusti Allah Malaikat Yang Sudah Seperti Itu Saja Masih Ada Sedikit Apa Namanya Semacam Ke Oboh Gusti Allah Gaya Menuso Bia Nih Jin Jin Yang Senang Tukaran Menuso Gambarannya Orang Ado Jadi Menurut Malaikat Seolah Menuso Itu Orang Ado Korob 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 Bongso Bongso Jin Tukaran Gelut Perang Macem Yang betul Tetapi Ada Juga Hati-hati Walaupun Begitu Aku Sifat Adil Menuso Menuso Nah Cuma Sayang Bedanya Kita Kalau Malaikat Itu Disini Nah Ini Malaikat Gusti Allah Memberitahu Bedanya Menuso Kalau Malaikat Kalau Malaikat Begitu Diingatkan Kemudian Sekirun Awamu Oratrimo Kemudian Malaikat Sadar Kolu Podong Ndiko Soko Malaikat Subhan Naka Duh Gusti Panjen Maha Suci Panjen Ngan La Ilmah Ora Onok Ilmu Orat Artinya Saya Tidak Mengerti Apa-apa Tidak Tahu Apa-apa Ilama Alam Tanah Kecuali Nopo Nopo Ingkang Sampun Panjen Beritahukan Sekondangan Ajarkan Kepada Kita Para Malaikat Makanya Disinilah Gambaran Ilmunya Gusti Allah Itu Maha Luas Kulaukan Al-Bahru Muda Dali Kalimati Robbi Lan Nafid Al-Bahru Qobla Antan Fada Kalimati Robbi Walau Nabi Mislihi Madada Nah Kelebihannya Manusuh Oleh Gusti Allah Itu Diberi Pengetahuan Itu Melebihi Semua Makhluk Sekelas Malaikat Pun Manusia Masih Menang Karena Apa Kalau kita Potensi Pengetahuan Yang Ada Di Dalam Diri Manusia Itu Mulai Dari Potensi Hisi Jasad Lanjutkan Pirso Yang Pernah Pirat Orang Yang Tidak Punya Tangan Tidak Punya Kaki Tetapi Menjadi Pemain Pemusik Dunia Kedua Potensi Akal Otak Otak Itu Luar Biasa Bahkan Sekarang Otak Manusia Merancang Membuat Kecerdasan Komputer Melampaui Kecerdasan Otak Manusia Kecerdasan Artifisial Saya Barusan Baca Tulisan Jadi Kalau Kita Ini Tidak Waspada Melihat Masa Depan Dengan Era Pandemi Ini Orang Orang Yang Sudah Nguasai Sain Dan Teknologi Tetap Nguasai Dunia Yang Luar Biasa Diramalkan Sepuluh tahun Yang Akan Datang Mobil-mobil Dan Kendaraan Berbasis Bahan Bakar Itu Akan Hilang Jenengan Apa namanya Omong-omongan Tidak perlu Lagi Bingung Halogramnya Bisa muncul Di depan HP Sekarang Sudah mulai Video call Macem-macem Tapi Kalau nanti Koyo-koyo Jeleger-ke Menuso Sudah Dirancang Penjengan Kemana Bikin Sekarang Sudah Mulai Kan Ini 10 tahun Yang Akan Datang Jenengan Pingin Apa Saja Tidak Perlu Ngomong Keren Tegi Opo Sudah Dibaca Oleh H HP Dan HP Bisa Connect Dengan Penyedia Penyedia Layanan Opos Yang Dikerentekan Hati Katanya Itu Seperti itu Tulisannya Ignatius Jonan Mantan Menteri Perhubungan Kita Sekarang Sudah mulai Banyak Jadi Apa yang Dulu Tidak Mau Kalau Dunia Tidak Digulung Oleh Gusti Kalau Memang Kecanggihan Itu Sebagai Sarna Ketakaburan Ya Mungkin Akan Digulung Cepat Digulung Oleh Gusti Allah Inaka Utai Panjengan Gusti Anta Teges Utai Panjengan Inaka Anta Double Inaka Anta Inaka Sungguh Saestu Panjengan Gusti Saking Ininya Untuk Menunjukkan Kalau Dengan Gusti Allah Itu Apa Istilah Gandolan Itu Harus Betul Betul Ini Inaka Anta Bayangkan Inaka Utawi Panjengan Gusti Anta Utai Panjengan Gusti Iku Al Alim 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 Itu Mubalah Panjengan Itu Zat Ingkang Moho Ngina Warui Moho Sumerab Hakim Nah Disini Gusti Allah Ini Di samping Alim Juga Hakim Hakim Itu Mau Maha Bijak Sana Luar Biasanya Disitu Ini Gambarannya Gusti Allah Menyampaikan Ke kita Bagaimana Semacam Kepasrahan Dan Getunnya Malaikat Ini kan Gambaran Getunnya Malaikat Di hadapan Gusti Allah Getunnya Saking Saking Nemen Inaka Anta Inaka Anta Itu Menunjukkan Kalimat Getunnya Itu Sungguh Sungguh Makanya Kemarin Saya sudah Sampaikan Orang Itu Kalau Masih Ada Getun Berarti Masih Ada Iman Kalau Getun Nemen Getun Nemen Ya Itu Berarti Imannya Tebal Sekarang Gusti Allah Akhirnya Gini Coba Adam Awakmu Saya Jelas Kalau Bahasa Desoknya Jelas Apa Yang Akhirnya Nabi Adam Bisa Menjelaskan Satu Per Satu Alam 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 Sama Wad Nah Itu Ceritanya Kados Ngotan Itu Makanya Jadi Kalau Kita Dihadapan Gusti Allah Itu Bun Nantos Wawani Isin Alhamdulillah Panjenengan Kadose Termasuk Orang-orang Yang Isin Dihadapan Gusti Allah Ya kan Memanfaatkan Udaranya Gratis Airnya Gratis Walaupun Karena Diolah Oleh PDAM Terpaksa Harus Bayar Instalasi Pengolah Tapi Kalau Sumur Tidak Tercemari Yuk Gratis Dijombang Alhamdulillah Dari Sumur Mulai Tahun 96 Sampai Sekarang Minum Dari Sumur Masak Dari Sumur Muduman Dari Sumur Gratis Kalau Kita Nggak Isin Agusti Allah Kan Ke Bacut Sudah Sudah Sudara Gratis Air Gratis Makanan Makanan Sudah Tersedia Hanya Tata Kelola Mu'amalah Saja Untuk Mengatur Hubungan Adanya Tolong Menolong Itu Mu'amalah Makan Panjenengan Sinten Sintatus Akan Blimbing Buluh Pasaran Coba Kalau Boten Busti Busti Allah Blimbing Buluh Bisa Nanam Gampang Dan Bisa Berbuah Lebat Dan Lebih Istimewa Lagi Bunganya Itu Ternyata Bisa Menjadi Obat Batuk Yang Susah Diobati Oleh Obat Dok Dokter Lers Jadi Kulau Anak Kulau Niku Panjen Yuk Non Sewo Ini Saya Kadang Kadang Ini Sedikit Tambahlah Dokter Kadang Kadang Membuat Jengkel Juga Kadang Kadang Anak Kulau Niku Dokter Masak Jombang Niku Boten Waras Waras Eh Terakhir Terakhir Sederhana Dokter Anak Ada Tiga Dokter Anak Sampai Dokter Yang Paling Mahal Di Sederhana Pak Bu Ini Obatnya Sajani Gambil Bu Panjen Dengan Rebus Blimbing Bunganya Blimbing Bulu Ditambah Dengan Apa Bu Gula Dan Tambah Lagi Satu Lagi Bukan Seseteng Gula Batu Apa Pakai Adas Eh Ternyata Bu Sembuh Senantosa Meniko Akhirnya Adik-Adiknya Kalau Batuk Eh Gak Usah Kedokter Ya Obati Kalo Itu Maku Lagi Ya Kata Lucu Memang Kadang-kadang Dokter Itu Ada yang Keluargan Dokter Ya Memang Ngapun Anak Apotek Jadi Ngerti Bagaimana Sirkulasi Obat Dengan Dokter Kalau Diobati Dengan Moten Sedoyo Kan Berarti Pabrik Obat Bang Bang Gru Tapi Kita Wala Kenapa Kita Yakin Yang Menyembuhkan Gusti Gusti Allah Sing Lucumannya Niku Kalau Keseleo Niku Eh Ternyata Obat Pijit Dokter 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 Itu Rata Rata Gak Mau Disuntik Pijit Juga Dokter Makanya Makanya Kalau Jadi Tukang Pijit Profesi Pijit Sekarang Insya Allah Karena Apa Proses Melancarkan Sirkulasi Darah Totok Totok Tertentu Itu Bisa Mempercepat Proses Nah Itu Contohnya Kados Muten Niku Dan Itu Semua Berkat Karena Apa Wa'alamal Adama Asma Akul Kulaha Itu Berkat Wa'alamal Adama Asma Akul Kulaha Muten Rumin Al-Fatiha A'udhu Bila Al-Fatiha Al-Fatiha Yakan Al-Fatiha 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 Al-Fatiha